Kalau yang belajar di pesantin, di kampus islam, atau fokus di kajian fikih, pasti paham ini insyaallah. Hukum-hukum itu harus mengacu kepada penjagaan lima hal ini. Saya terangkan lima ini dulu supaya mengerti. Karena sekarang orang umumnya cepat senang lompat gitu. Ya lompat begini, terus baru baca Quran segini langsung pemahamannya berdasarkan terjemahan. Nah itu yang repot nantinya. Yang lima ini satu, hafdun nafsi. Menjaga jiwa. Saya kasih teori dasarnya dulu ya. Walaupun pertanyaannya spesifik nanti terkait dengan maliyah, terkait harta. Tapi lima ini penting tahu minimal secara ringkas. Hafdun nafsi. Menjaga jiwa. Turunannya nanti, dalil Qur'annya, termasuk hadis-hadis Nabi, terkait penjagaan jiwa ini, itu lahirnya ayat-ayat larangan untuk membunuh, menumpahkan darah. Walaupun salah dalam mengeksekusi, gak sengaja misalnya. Ya gak sengaja nih, misal mau berburu ya. Berburu menggunakan senjata terbentuk misalnya. Diduga yang kena itu. Binatang buruan terbentuk, ternyata salah terkena manusia, terkena orang. Sampai meninggal. Itu pun ada hukumnya juga. Karena tadi jiwa itu, itu sangat dihormati, sangat dijaga itu. Karena itu pokok yang paling menentukan dalam berkehidupan. Jadi sebelum muncul ham, ini, itu, ini, itu, Qur'an sudah lebih dulu.